Halo, selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Teddy Dalam channel Tengkerpala Sore hari ini kita sedang melakukan kegiatan Yaitu persiapan penggantian Obat-obatan yang ada di light food Dikarenakan obat-obatan yang ada di light food Itu memiliki masa expire Sehingga kita harus menggantinya dengan Obat-obatan dan peralatan pertolongan pertama Dengan yang baru Ini disini Obat-obat dan peralatan V3K-nya terdiri dari Ini ada kasa steril Buat mata Terus ini juga kasa steril juga Dan ini Untuk bracket Untuk pengikat Kain pengikat Terus ini juga ada arsa plus Ada kapas Terus ini trombopop Trombopop heparin sodium Ini biasanya digunakan Apabila untuk meredakan Luka akibat benturan Tapi bukan luka luar Untuk benturan yang ditimbulkan Luka yang ditimbulkan dari benturan bisa menggunakan obat ini Terus ini ada kantor pen juga kita siapkan buat bekal-bekal Kalau misalkan ada kram otot Kita bisa Oleskan kantor pen Jadi disini ada betadine Betadine sebagai antiseptic solution Misalkan ada luka Bores atau misalkan ada robek Kita bisa gunakan betadine Oke pemirsa Itu Disini Sepalatan Peti kakak Yang akan kita Masukkan Dan obat-obatan Oh ini satu lagi Ini apa nih Dramine Dramine atau Antimo Ini obat Si sickness Si sickness ya Si sickness ini Di dalamnya ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam strip Satu stripnya isinya sepuluh Kita Stok di dalam livebook Kita siapkan sebanyak 60 tablet Sesuai Dengan jumlah personil yang Kita range buat dalam satu livebook Ini ada Oh Buka Kita kemas seperti ini Teman-teman Kita kemas Nanti di dalam livebook Sudah ada kotaknya Kotak Peti kakaknya Sehingga nanti kita tinggal Ambil yang sudah expire Dan kita ganti dengan Peralatan yang baru Terus ini juga Kasah steril juga Dan ini Untuk Bracket Untuk Pengikat Kain pengikat Terus ini juga ada Arsa plus Ada kapas Terus ini Trombopop Trombopop Heparin sodium Ini biasanya digunakan Apabila Untuk Meredakan Luka Akibat Benturan Tapi Bukan luka luar Untuk Benturan yang ditimbulkan Luka yang ditimbulkan dari benturan Bisa Menggunakan obat ini Terus ini ada Kanterpen juga Kita siapkan Buat pekel-pekel Kalau misalkan ada Kram otot Kita bisa Oleskan Kanterpen Terus ini ada Betadine Betadine sebagai Antiseptic Solusion Misalkan ada luka Gores Atau misalkan ada Robek Kita bisa Gunakan Oke Pemirsa Itu Jenis Penalatan Peti Kaka Yang akan kita Masukkan Dan obat-obatan Oh ini Satu lagi Ini apa nih Dramine Dramine Atau Antimo Ini obat Si sickness Si sickness ya Si sickness ini Di dalamnya ada Berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam strip Satu stripnya Isinya Sepuluh Kita Setop di dalam Lebut Kita Siapkan Sebanyak 60 Tablet Sesuai Dengan jumlah Personil Yang Kita Arrange Buat Dalam Satu Lebut Ini Ada Oh Buka Udah Kita Kemas Seperti ini Teman-teman Kita Kemas Nanti Di dalam Lebut Sudah ada Kotaknya Kotak P3K Sehingga Nanti Kita Tinggal Ambil Yang Sudah Expire Dan Kita Ganti Dengan Peralatan Yang Baru Ya Ini Kasah Kasah Juga Ya Kasah Yang Peralatan Yang 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 Mata Hai ini untuk lifeboot satu untuk satu kita siapkan untuk lifeboot dua ini untuk lifeboot dua ya jadi ini kita siapkan empat paket empat paket peralatan peti kakak dan obat-obatan karena disesuaikan dengan jumlah lifeboot yang ada di FSO kakak penatuna ini jumlah lifeboot yang ada di FSO kakak penatuna sebanyak empat lifeboot jadi yang dimana setiap tahunnya kita lakukan inspeksi tahunan atau annual inspection kita datangkan third party dari GMS untuk melakukan inspeksi tahunan alhamdulillah inspeksi tahunan terakhir dilaksanakan bulan apa ya kemarin Desember 2018 dan lifeboot kita sendiri jadi cerita lifeboot pasap lifebootnya gak dilihatin ini gak apa-apa ya jumlah jumlah lifeboot yang ada di KN sebanyak 4 lifeboot lifeboot 1 ada di sebelah kanan KN atau lifeboot 2 ada di sebelah kiri jadi intinya di KN ini dia FSO kakak penatuna ini untuk penomboran genap ada di sebelah kiri sedangkan untuk penomboran ganjil ada di sebelah kanan seperti itu bapak-bapak teman-teman semuanya jadi agenda sore hari ini adalah persiapan beralatan yang sudah expired di lifeboot selamat menikmati